Peristiwa ledakan mengguncang maku primob Surabaya, Jawa Timur menyebabkan bangunan di sekitar lokasi rusak. Visual yang diterima redaksi dari jurnalis iNews yang berada di lokasi ledakan, sejumlah bangunan rusak hingga ke bagian atap. Tidak hanya sejumlah bangunan, ledakan juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah kendaraan dan hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab ledakan. Kabupaten Humas, Polda, Jawa Timur, Kombes, Dirmanto mengatakan ledakan di Markas Satuan Primobolda Jatim di Jalan Raya Gresik nomor 39 Surabaya diduga berasal dari mortir temuan sisa perang yang belum sempat didisposal. Ledakan tersebut tidak menyebabkan korban jiwa, namun bangunan atap gudang dan mobil alami kerusakan. Akibat ledakan ini, Jalan Raya Gresik di sekitar lokasi kejadian ditutup dan petugas tampak berjaga. 4 Maret pukul 10.19 WIB di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satu Primobolda Jatim itu terjadi ledakan. Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan ledak yang akan dimusnahkan, akan didisposal. Jadi kebetulan di Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar. Jadi sisa-sisa bahan berbedak itu disimpan di sebelah kantornya Den Gegana. Den Gegana pagi tadi meledak. Alhamdulillah, sementara tidak ada korban jiwa, terugian material, kantor sama satu mobil D-Max yang berisi perlengkaman untuk meledakkan Jibom. Saat ini tim sedang bekerja dari Lakfor, kemudian dari didampingi oleh Gegana sendiri, sedang olah TKP. Mudah-mudahan, termasuk di backup oleh reskrim dari Tanjung Perak, mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan hasil lengkap, kita akan informasikan kepada rekan-rekan media. Sementara itu, masuk dalam kategori low explosive, sementara masuk kategori low explosive. Jenderal, berada informasi ada salah satu anggota yang lewat 10 diri, ada berada informasi seperti itu? Sementara tidak ada, sementara tidak ada, ini murni kecelakaan, murni kecelakaan, ledakan yang tidak juga dari sisa-sisa bahan beledak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.